Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh lu cerita dari film Against the Sun. Film ini telah rilis pada tanggal 22 November tahun 2014. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata yang berkisah tentang 3 orang yang mencoba bertahan hidup selama 34 hari di lautan Samudera Pasifik tanpa adanya makanan dan minuman. Bagaimana cara agar mereka bisa selamat? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Scene awal dimulai pada tahun 1942. Terdapat 3 tentara angkatan udara yang mendapatkan misi khusus untuk mengebom negara Jepang. 3 tentara itu bernama Aldrich, Tony, dan Dixon sebagai kapten mereka. Saat mereka terbang di udara, mereka mulai menyadari bahwa rute yang mereka lewati melenceng jauh dari rute yang seharusnya mereka lewati. Alhasil mereka kehilangan sinyal dan tidak bisa mengontak markas mereka. Mereka sudah berusaha berkali-kali untuk mengontak orang luar, tapi semua itu sia-sia. Mereka berusaha keras untuk kembali ke arah rute yang benar. Dixon lalu menggunakan grafik untuk mengecek keberadaan mereka, dan memang benar bahwa mereka melenceng jauh dari rute yang seharusnya. Lebih sialnya lagi, ketika Dixon melihat ke arah indikator bahan bakar, disitu terlihat bahwa bahan bakar sebentar lagi akan segera habis. Mengetahui hal tersebut, si kapten menyuruh anak buahnya untuk membuang persenjataan termasuk bom yang mereka bawa. Itu semua bertujuan agar beban pesawat semakin ringan. Nasib sial, mereka belum menemukan daratan, tapi indikator telah menunjukkan bahwa bahan bakar sudah habis. Alhasil mereka pun melakukan pendaratan darurat. Dixon selaku kaptennya memberikan perintah kepada anak buahnya untuk bersiap-siap menyiapkan perahu karet. Pada akhirnya mereka bertiga pun selamat setelah insiden yang menimpa mereka. Akan tetapi, disinilah perjuangan mereka akan dimulai. Pagi harinya, mereka terbangun dan Aldris menanyakan kepada kaptennya di mana mereka berada saat ini. Tapi, Dixon tidak menjawab hal tersebut. Malahan, ia menyuruh anak buahnya untuk selalu siaga. Lalu mereka pun mengamati setiap sudut lautan berharap ada seseorang yang akan menyelamatkan mereka. Tak lama setelah itu, Aldris melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Alhasil mereka berusaha melambai-lambai kan tangan untuk memberikan kode kepada pesawat yang melintas. Apesnya, pesawat itu tidak melihat mereka bertiga. Mereka pun bingung dan memikirkan cara untuk bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak membawa rancu makanan dan juga persediaan air. Dixon lalu menyuruh mereka untuk mengumpulkan barang-barang apa saja yang mereka bawa. Agar nantinya barang tersebut bisa digunakan untuk keperluan bertahan hidup. Dixon lalu menyuruh mereka membuang sepatunya untuk meminimalisir kerusakan pada perahu karet yang mereka diami. Tony kemudian menunjukkan sebuah pistol yang ia bawa dan ia sangat yakin bahwa senjata ini nantinya akan sangat berguna. Tak terasa malam hari pun tiba, mereka akan berjaga secara bergantian. Karena kehausan, Dixon terpaksa meminum air kencingnya sendiri untuk memuaskan dahaganya. Pagi hari pun tiba, mereka yang berjaga secara bergantian masih belum menemukan seseorang yang bisa menyelamatkan mereka. Dixon lalu memperkirakan pulau yang lebih dekat dari perahu mereka. Karena mereka sangat kelaparan, akhirnya Aldrich berinisiatif untuk memancing ikan di laut dengan alat seadanya. Sayangnya mereka masih belum bisa menangkap ikan satu pun. Dengan panas terik yang menyengat di tubuh mereka, Aldrich memutuskan untuk meloncat ke laut. Dixon kemudian memberitahu Aldrich bahwa lautan ini penuh dengan ikan hiu. Alhasil Aldrich pun takut dan segera naik ke atas perahu. Hingga hari kelima, mereka sama sekali tidak mendapatkan makanan dan minuman. Saking hausnya, Tony mencoba untuk meminum air laut tapi Dixon mencegahnya. Dixon kemudian ingat bahwa dirinya membawa pensil yang nantinya bisa digunakan untuk menggambar dia geram tentang lokasi mereka saat ini. Dengan kealian si kapten, akhirnya si kapten dapat menentukan di mana posisi mereka saat ini. Mereka lalu membuat sebuah layar bau air yang bertujuan untuk menjaga kestabilan saat mereka berlayar. Yang tujuannya agar mereka lebih cepat sampai ke arah daratan. Karena sudah sangat-sangat kehausan, mereka berdoa berharap agar hujan bisa segera turun. Malam harinya, doa mereka bertiga terkabulkan. Hujan pun turun dengan sangat lebat. Mereka pun minum sepuasnya dan menyimpan sedikit air sebagai persediaan. Pagi harinya, Aldris lagi-lagi mencoba untuk memancing ikan. Tetapi, sama sekali tidak ada ikan yang memakan kailnya. Alhasil, Aldris pun menggunakan pisau untuk menombak ikan. Dixon khawatir jika hal itu akan merusak perahu karet mereka. Dengan perasaan lapar, Aldris langsung menombak-nombak ikan yang ada di dekatnya. Ia lalu merasakan bahwa pisaunya menancap pada perahu karetnya. Tapi ternyata Aldris berhasil menombak sekor ikan hiu. Tony yang tertidur merasa kaget dan langsung memeluk erat ikan tersebut. Lalu dengan lahapnya, mereka memakan ikan hiu itu. Tak lupa, ia juga mengisahkan ikannya sebagai persediaan untuk dimakan selama beberapa hari ke depan. Mereka pun sangat senang karena akhirnya mereka memiliki stok makanan. Di set yang sama, tiba-tiba banyak ikan hiu yang mengelilingi perahu karet mereka. Ternyata penyebab mereka kesana karena hiu itu mencium bau darah. Pada malam harinya, Aldris secara tidak sengaja mengulurkan tangan ke air yang mengakibatkan tangannya digigit oleh hiu. Dixon kemudian berusaha mengobatinya dan menghentikan pendarahan yang dialaminya. Tidak terasa sudah 10 hari mereka berada di lautan lepas. Dengan persediaan makanan dan minuman yang sudah sangat menipis, akhirnya mereka pun memajarkan doa untuk meminta hujan lagi. Malam harinya hujan pun tiba dan mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya yaitu menyimpan persediaan air. Di hari ke-15, Aldris meminta Tony untuk memberikan pistolnya kepadanya. Aldris menggunakan pistol itu untuk menembak seekor burung. Burung itu pun jatuh ke laut dan Dixon dengan cepat mengambilnya. Tidak diduga-duga muncul hiu yang mengejar Dixon. Tapi untung saja, Dixon berhasil selamat. Mereka pun menyantap burung itu dengan sangat lahap. Di hari ke-20, Dixon menyupluit untuk membangunkan anak buahnya. Karena mereka semua putus asa, akhirnya mereka saling menyalahkan satu sama lain. Perdebatannya yang tidak henti akhirnya membuat Dixon mengakui kesalahannya saat mereka terbang. Dimana dirinya secara tidak sengaja tertidur walau hanya sebentar yang membuat rutanya melenceng jauh. Diri yang hanya bisa berusaha membuat grafik yang benar-benar akurat agar mereka semua bisa selamat. Pada akhirnya, mereka mulai menyadari bahwa perdebatan bukanlah hal yang bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya, mereka bersatu untuk bisa mengatasi masalah ini. Dixon ingat sepatu yang ia simpan. Akhirnya, ia mengubah sepatunya menjadi dayung agar mereka bisa cepat sampai ke daratan. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka mencoba mendayung perahu karetnya sampai di hari ke-30. Di hari ke-30, tanpa makan dan minum, mereka sudah sangat-sangat lemas. Tapi, mereka masih berusaha mendayung perahunya agar bisa sampai ke daratan. Tapi, rintangan berat mulai muncul. Dimana badai besar mengantam mereka semua. Mereka berusaha keras agar bisa selamat dari badai yang menerjang mereka dengan berbagai cara. Singkat cerita saja, akhirnya mereka bisa selamat. Pagi harinya, Tony berkata bahwa Tuhan pasti memiliki rencana untuk setiap orang. Jadi, mereka hanya bisa berusaha agar bisa selamat. Hidup atau mati, yang penting mereka sudah berusaha keras untuk berjuang. Dengan kata-kata Tony yang menyentuh hati, akhirnya mereka mulai bangkit kembali. Mereka mulai mendayung dengan sisa-sisa tenaga yang mereka punya. Pada akhirnya, Aldris melihat sesuatu yang aneh dan ternyata itu adalah sebuah pulau. Mereka pun sangat senang dan bersorak isteri saking bahagianya. Mereka lalu mendayung perahunya dengan semangat yang mereka miliki. Hingga tidak terasa bahwa daratan sudah sangat dekat. Ombak datang yang membuat mereka terhempas. Dengan sekuat tenaga, mereka berenang menuju daratan. Karena kerja keras yang mereka keluarkan, akhirnya mereka bisa selamat sampai daratan. Dan cerita pun selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari cerita kali ini adalah, Tetaplah tegar dalam menghadapi setiap masalah, dan teruslah berusaha untuk keluar dari masalah itu. Serta jangan lupa berdoa pada Tuhan untuk meminta pelindungannya dan memohon petunjuk kepadanya. Selama 34 hari, mereka terombang ambing di lautan. Dengan perjuangan mereka, akhirnya mereka berhasil selamat. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa film ini diambil dari kisah nyata. Nah, inilah foto atau potret dari ketiga tentara yang berjuang setengah mati untuk bisa selamat. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.